Pemirsa, konser peduli musisi yang didukung oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepri digelar di Zavier Coffee Shop and Resto Komplek Bintang Center Tanjung Pinang pada Jumat malam 24 September 2021. Event yang mulai jarang diadakan seperti ini sejak pandemi COVID-19 dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Konser peduli musisi digelar selain untuk menghibur warga Provinsi Kepri khususnya kota Tanjung Pinang, juga untuk memberikan keleluasaan bagi musisi yang ada di Tanjung Pinang agar bisa tetap berekspresi dan berkarya di tengah masa pandemi COVID-19. Acara ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepri dengan bekerjasama dengan beberapa sponsor yakni Zavier Coffee Shop and Resto yang siap melayani dan menyediakan fasilitas lengkap bagi para musisi Tanjung Pinang yang ingin berkarya di masa pandemi. Selain itu, acara turut dihadiri oleh Kajati Kepri, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri Buralimar, bersama sejumlah jajaran di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kepri serta para tamu undangan lainnya, juga para musisi yang ada di Tanjung Pinang. Menurut Kadis Par Kepri Buralimar, Event seperti ini telah dilakukan di beberapa tempat di Kepri, diantaranya di Batam dan kali ini di Tanjung Pinang. Dirinya berharap musisi di Tanjung Pinang dapat berkarya kembali di panggung hiburan musik. Saya merasa senang dengan adanya konser peduli musisi Tanjung Pinang karena kita juga peduli terhadap yang lain. Tapi karena musisi ini lebih kreatif, jadi akhirnya mereka mengadakan acara ini dan kita fasilitasi. Alhamdulillah masih bisa kita memfasilitasi walaupun dengan kesederhanaan. Jadi saya berharap bahwa konser ini juga tetap dengan protokol kesehatan. Kita dalam beberapa waktu yang lalu sebelum acara konser musik peduli musisi ini, di Batam juga sudah mengadakan di 5 mall. Bulan Oktober ini kita akan mengadakan konser serupa itu di TCC. Insya Allah kalau tidak ada kalangan, soal tempat itu mungkin bisa berubah ya. Tapi kalau untuk acara yang sendiri akan diadakan berikutnya. Jadi Alhamdulillah level penanganan COVID kita luar biasa ya. Mudah-mudahan kita sudah level 2 nanti minggu depan. Kita buat konser ini untuk menaikkan semangat para musisi. Kemudian vendor-vendor alat musik juga jangan sampai alat musik rusak. Jadi musisi kita libatkan supaya menerima semangat dan punya harapan untuk dunia perisata. Jadi musik salah satu ekraf dalam bentuk ekraf, seksum sektor ekraf untuk meningkatkan sektor perisata. Mungkin kita diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekonomi. Jadi kita pemberdayaan sekarang kita jalani. Saya rasa Tanyu Pinang ini budangnya musisi. Hanya saja mungkin ada kepedulian dari kita semua, dari pemerintah, pihak pengusaha, donatur yang mau bangkitkan semangat teman-teman dari musisi atau seniman kita. Kalau menurut saya acara ini sangat bagus ya, sangat mendukung. Apalagi sekarang dalam kondisi pandemi ini memang harus ada acara-acara biar selama ini kan musisi pakum. Itu ya biar menjaga kekompakan dan lain-lainnya. Saya sih berharap musisi Tanyu Pinang semakin kompak. Jangan berhenti berkreativitas. Tetap maju terus pokoknya. Ramadan Syah TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.